Halo teman-teman, jumpa dengan gue May Ander Gurniawan di channel Studio Jalan TV Channel yang mengulas seputar punya teknologi, peralatan fotografi maupun pedografi Jadi tunggu apa lagi? Klik tombol subscribe sekarang juga Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas mengenai tutorial Cara menyambungkan mirrorless Canon EOS M10 ke smartphone kalian Oke, ini adalah kedua perangkat yang sudah saya siapkan Yakni sebuah kamera Canon EOS M10 dan sebuah smartphone Android Oke, langkah pertama kita download aplikasinya terlebih dahulu Masuk aja ke Playstore, terus ini ya namanya Canon Connect Kalian ketik aja Canon, nanti pilih yang atas sendiri Canon Camera Connect Oke, disini saya kebetulan sudah sempat download ya Jadi nggak usah download lagi Oke, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal aktifkan Wi-Fi di Canon EOS M10 Kita tinggal klik tombol di bagian samping sini Sini ada icon smartphone Kalian klik aja Oke, dia tampilannya seperti ini Kita tunggu beberapa detik ya Oke, ini adalah tampilan dari Wi-Fi Canon EOS M10 Sekarang kita coba cek SSID-nya dan password-nya Oke, ini ya SSID-nya sudah muncul Oh ya teman-teman Tapi disini ada status Redmi Note 4 Artinya kamera Canon EOS M10 ini sudah tersambung dengan smartphone lain Jadi kamera ini tidak bisa kita sambungkan ke smartphone kita Jadi harus disambungkan ke Redmi Note 4-nya yang sama Itu baru bisa Nah, agar kamera ini bisa tersambung dengan smartphone yang baru atau perangkat yang lainnya Kalian perlu menghapus device yang tersambung ini Oke, jadi kita hapus dulu device-nya ya Agar statusnya jadi Wi-Fi to connect Oke, kita cancel dulu Untuk menghapusnya kita tinggal masuk ke menu Terus kita cari ya namanya Wi-Fi Oke, disini ada Wi-Fi setting sama mobile device connect button Nah, untuk menghapusnya kita tinggal masuk ke mobile device connect button-nya Oke, ini register the remote Terus destination oke Oke, sekarang device yang tersambung dengan Canon EOS M10 tadi sudah terhapus Kita mulai dari step awal lagi Yang diaktifkan Wi-Fi Nah, akan muncul tampilan seperti ini Kita tinggal menghapuskan Register destination for one touch connection Kita pilih set Oke, dia tunggu beberapa detik ya Oke, disini sudah statusnya Wi-Fi to connect Artinya kamera EOS M10 ini sudah siap untuk kita sambungkan ke smartphone kita Selanjutnya kita sambungkan aja Wi-Fi-nya Sandi-nya ada disini ya 3539-06-06 Oke, kita tunggu bentar ya Oke, sekarang Mana ini? Oke, tunggu bentar ya Sepertinya handphonenya agak error Oke, disini sudah tersambung dengan Canon EOS M10 Jadi selanjutnya Oke, setelah Wi-Fi tersambung Kita buka aja aplikasinya Ini Tunggu beberapa detik ya Sampai muncul notifikasi Oke, jika muncul notifikasi ini Kalian tinggal klik aja Canon EOS M10 Oke, disini terlihat Redmi 6 Pro Artinya kamera ini sudah tersambung dengan Smartphone kita Oke, disini ada dua pilihan Yaitu image on camera dan remote live view shooting Image on camera ini Digunakan untuk mendownload gambar Ataupun video yang kita ambil Menggunakan kamera Canon EOS M10 ini Sedangkan remote live view shooting Ini untuk pengambilan gambar Kita coba yang ini dulu ya Oke, kita coba ambil gambar Oke, jadi untuk ambil gambar Kalian tinggal tekan yang ini aja Untuk kembalinya yang ini Dan untuk download gambarnya Kita tinggal tekan yang ini Kita pilih gambar mana yang ingin download Misalnya ini Kita tinggal pilih import Nah, ini ada dua pilihan Relative Jadi, kalau yang atas ini Itu kualitasnya akan berkurang Kayak dikompres lah Bahasa gambarnya Dan yang bawahnya ini Original size-nya Jadi, yang ini Ukuran original Saya rekomendasikan Kalian tetap menggunakan Original size-nya aja Tapi, kalau kalian berpikir Aduh, kalau pakai original size Menuh-menuhin memory nih Mending kalian pakai yang atasnya aja Reduce Ya, jadi ini Kualitasnya terkompres Jadi, sedikit Jadi, kualitasnya terkompres Tinggal pilih Tinggal oke Ya, sampai tunggu Sampai selesai Oke, jadi itu tadi Tutorial cara menyembungkan Kamera Canon EOS M10 Ke smartphone kalian Namun, ada beberapa catatan Yang sangat disayangkan Dari aplikasi Canon Camera Connect ini Yakni, belum tersedianya Fitur video Pada aplikasi ini Jadi, kalian gak bakalan Bisa record video Menggunakan aplikasi Kamera Connect ini Jadi, aplikasi ini Hanya berfungsi untuk Pengambilan gambar Dan download gambar Ataupun videonya Jadi, itu tadi Video tutorial Cara menyembungkan Kamera mirrorless Canon EOS M10 Langsung ke smartphone Nah, semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, share And subscribe channel Studio Jalanan TV Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya